Hah? Masih berjata sama olah Oh enggak dong, harus dong, harus, tentu harus Dan aku bersyukur sekali dan aku gak malu untuk ngomong itu Kenapa? Karena aku tahu akan makasitas aku Aku suka, aku suka ada beberapa lagu yang aku dari Ulyas Aku sempat terikat sama label juga dulu Namun ya sekarang aku lagi fokus lagi sama syuting aja Aku lebih memperyarikaskan proyek-proyek yang ada sekarang Aku ingin se-simple banget Tapi kalau gak ada tawaran untuk nyanyi lagi, why not? Boleh-boleh aja Dan aku yang mau suka nyanyi, aku juga cinta sekali sama acting Saat ini aku ada proyek So, ya udah fokus di situ aja gitu Tapi namun sebenernya lebih suka nyanyi atau acting sih? Beda ya, beda soalnya Kalau acting kan memang aku udah Aku udah beberapa tahun ya menjalankan acting dan Aku enjoy, enjoy banget Tapi di saat nyanyi ini kan berbeda Gak tahu bikin bisnis apa Pokoknya aku pengen mencoba hal-hal baru aja sih Aku selayaknya anak umur 28 tahun aja Ya aku juga gak terlalu, aku cukup santai sih sama apa yang aku punya gitu Aku gak mau gak muluk-muluk mintanya Terus aku juga gak harus yang hidup dengan gaya yang berbeda Karena sekarang saya menjadi seorang public figure Ya aku tetep anak papa-mama aku gitu Dengan budget-budget dari keluarga aku yang Ya perbulan secukupnya anak seumur anak wajah gitu Aku masih di jatah Masih di jatah sama Allah Oh aduh, harus, harus Aku bersyukur sekali dan aku gak malu untuk ngomongin Kenapa? Karena Aku tahu akan Apasitas aku, aku tahu akan Tujuan orangku aku menjaga Untuk kebaikan aku juga ke depannya Karena kita tahu sendiri banyak anak-anak yang memang terbuang Tidak hanya di profesi yang aku kerjain gitu Di profesi apapun Ketika mendapatkan fame, mendapatkan money Mereka gampang sekali, terlena dengan itu Sampai mereka gak bisa diyimpan uang gitu Untuk ke depannya Belum lagi kita masuk ke fase Lebih serius, nah dipernikahan, punya anak Bang sekolah mahal, itu semua kan berduit ya Kita mau boros lagi loh Boros enggak Tapi ya Dibilang boros enggak sih Cuman Ya orangtuaku selalu nge-guide gitu Mereka bukan ngelarang tapi Ya Jangan terlalu spending gitu Dan memang tanpa itu pun Aku juga udah bisa menjaga diri aku Aku bukan tipe orang yang Spend Uang Untuk hak hal yang menurut aku Gak penting gitu Aku beli sesuatu yang memang menurut aku aku butuhkan Bukan yang Hanya aku suka Gatanya berapa sih ke itu dong? Kalau boleh tahu Gatanya Gatanya-gatanya dari Mami berapa? Gimana? Dua injilnya Dua injilnya Dua injilnya Dua injilnya Dua injilnya Dua injilnya Enggalah Ya perbulan maksudnya ya Dibawah itu Yang tadi dibilang Dibawah itu Cukup Aku tuh udah lebih dari cukup Maksudnya Apa ya Aku menikmati aja Kalau memang Kalau memang Ada rejeki lebih Ya Aku akan melokasikan untuk Masa depanku Gitu Jadi Kan ada dong Aset kah untuk Masa depan aku Kan kita gak pernah tahu ya Rejeki aku berada sampai mana Masih berlanjut Mas 10 tahun ke depan Apa Tahun depan bisa juga juga Selesai semuanya Terus yang ada Jadi kesalahan